Tidak ada orang untuk pemain depan depan, maksud saya. Mereka juga tidak memilih saya. Saya tidak memilih saya. Jadi, Coach, siapa yang kamu memilih pemain depan depan depan? Mereka juga tidak memilihnya dan siapa yang kamu memilih? Tiba-tiba, ada stay bebas pemain depan 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 depan. Tapi, apa yang kamu memiliki kebutuhan? Betul, kalian hanya memikirkan makasih untuk memperoleh video telah mempunyai. Pastikan kalian support dengan notus secara full, kasih like, kasih komen And now, let's go in and enjoy the vlog guys Lester, coming with different energy tonight Like tadi, ngedang-gedang mul ya Jadi, Lester sekarang vibing on the free throw line He got a new shirt Nyalamin kaleb semua, semuanya nyalamin kaleb Dihandusin, endorse Mount guard Dikasih direction dulu nih Dari apa? Silahkan, silahkan Ini jadi Mount guard dari customerguard.id Cek aja di customerguard.id Dot.id, ya bener Enak banget Kena seekot aman ya Oh udah, enak 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 kan nawan Sampai jumpa. Ini di saluran? Bagaimana orang bisa dapatnya? kamu tahu, kamu sedang menarik sekarang saya menghargai kamu sudah menarik kamu sudah menarik kamu sudah menarik game 2 gimana nih? nervous gak nih? nontonnya nih? wah ini kayak penentuan banget sih karena Dewa udah panjang jalannya sampai sekarang ya harap aja Dewa gak kalah yakin menang dong yakin menang ini keren loh pakai baju Dewa oke have fun guys time out geng time out geng let's go let's go let's go Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton! 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 dan fokus di ini aja ga boleh kalah energi gitu aja sih ada merenungi ga sih abis game satu gitu? karena tadi berbeda banget sih kalah FST ga bisa tidur lah ga bisa tidur sih bro, polona, polona yaaa no no, polona no, you know the truth is I think that Jordan Adams G even Tavario they have bigger size they have more strength but sometimes also they carry the load so much in offense also try to play hard, aggressive defense takes a lot of energy out of them Jadi, jika saya punya kemungkinan untuk menghantar seseorang lain, saya akan mencoba melakukannya. Jika saya tidak bisa, karena skor, karena situasi, karena dia berbunyi, atau apapun yang terjadi, saya pikir, itu sebabnya, terutama Jordan, di awal permainan pertandingan pertandingan. Jadi, Coach, siapa yang kamu pilih untuk Defensive Player of the Year? Saya pilih untuk Chihuahua. Chihuahua? Ya. Saya harap kamu membuat pertanyaan, karena dia punya 30. Saya harap kamu membuat pertanyaan kepada dia. Itu apa yang Kalep harus melakukan, bukan pertanyaan yang pertama, bukan pertanyaan yang pertama. Ketika dia skor. Saya pikir berdua tidak benar. Si, kamu punya 30. Tidak ada apa-apa di tengah. Saya pikir 15 juga sangat bagus. Tidak ada apa-apa di tengah. Sempat down 0-1 dulu ya? Jadi, kedua kalinya dalam posisi ini. Kalau dari sisi pemain, dan juga Kaleb itu, main di game ketiga, itu ada pressure nggak sih? Pasti lah, pasti semuanya. Apalagi satu sama juga ya. Mereka di World Day Game, kita juga di World Day Game. Pasti mereka mati-matian. Dan gue mau highlight Uncle Scott gitu ya. Dari season lalu, terus dari sebelum kita mau ketemu Borneo juga. Gue udah bilang ke anak-anak, hati-hati. Hati-hati, soalnya dia energinya sih gila sih. Makanya besok, ya pokoknya itu kuncinya nggak boleh kalah energi lah sampai. Gimana ya? Gimana bagus ya? Tadi kok? Iya, disu. Terima kasih. Tadi malam-kati. Ambil. Ah, Mbak. Oh, the Giannis'es? The old-school Giannis'? Mbak. The Ball Up Road? Oh, my God. Thank you, Mbak. Yes, sir. Lash. Tayulah, datang ya? That's the whole family wearing your shirt or what? Itu seluruh kru, aku punya seluruh kru. Kamu lihat apa itu, ini menyokong orang. Kayaknya ngobrol dulu sama Jordan Adams untuk break down some plays. Untuk Hardy sekarang ini sebenarnya penting sih untuk lebih vokal dan juga jadi leader selama playoff ini. Sebenarnya kan saya baru masuk juga tapi ya saya nggak bisa ngambil tugasnya Caleb kan sebenarnya. Tapi mau nggak mau ya harus lebih vokal sedikit lah meskipun memang yang kita tahu sistemnya semua baru. Jadi yang pasti ya kita pengennya bermain team play sih. Pendapatnya hari ini Caleb 30 poin. Caleb gemilang tetep gemilang apapun gemilang pokoknya dia. Thank you. 2 pertanyaan, apa yang kamu dapat dari ini? Oke, bolehkah kamu bercakap tentang menang? Tentu saja kamu lebih agresif di tengah ini, 25 poin. Apa mindset kamu akan menangkan? Mereka mencoba menangkannya, mencoba menangkannya. Bersama ini tim yang baik, kita tahu kita harus keluar dan menjadi agresif di tengah ini. Untuk membuat perangkat yang kita lakukan di tengah ini. Jadi itu kita harus berbicara, kita harus berbicara agresif. Kita harus berbicara untuk menangkannya. Dan kita harus berbicara untuk menangkannya. Saya rasa kamu kamu lebih berbicara di IBL ini sejaman. Karena kamu sudah berbicara di IBL ini sejaman. Karena kamu sudah 25 poin. Tapi kamu sudah berbicara 25 poin. Oke, saya akan berbicara ini. Apakah kamu sudah berbicara atau berbicara? Ya, itu benar. Tidak. Tidak.